Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Likau kita Etikaf kita pada pagi hari ini Selalu disertai dengan Rahmat dan berkah dari Allah SWT Amin Sehat semua teman-teman Alhamdulillah Masya Allah Bagi hari Hari apa ini Oh selasa ya Saya sampai lupa hari Karena gak ada liburnya Jadi terus aja pokoknya Udah gak inget ini mau Sabtu kek Mau Ahad kek Pokoknya terus ya Hari selasa ini insya Allah Kita akan mengangkat suatu tema Yang mana ini kajian Seris ya Jadi ini pertemuan kedua Kalau saya tidak salah Pertemuan kedua Kodarullah saya Lupa lagi bawa File ya Alhamdulillah Gak apa-apa Tapi insya Allah Tetap akan Bisa disampaikan dengan baik Dan mudah-mudahan Kita bisa ambil Manfaatnya Bisa ambil Pelajaran dari apa Yang akan disampaikan Hari ini Kita akan membahas Suatu tempat Dimana tempat ini Nanti pasti akan kita Temui Tempat ini Pasti akan kita lewati Dan tempat ini Apa yang kira-kira Kita sudah siapkan Untuk menjadi bekal kita Nanti Pada saat kita melewati Tempat ini Bahwa Yang namanya Alam Barzah Itu adalah Alam Yang pastinya Akan kita lewati nantinya Alam Barzah Adalah alam Yang pastinya Nanti akan kita hadapi Kira-kira bagaimana Gambarannya Insyaallah Nanti kita akan bahas Pelan-pelan Mudah-mudahan Dengan kita mengetahui Bahwa nanti kita akan Menuju ke sana Dan kira-kira Apa saja yang akan kita hadapi Sehingga kemudian Kita bisa mempersiapkan Diri kita Begitu ya Baik Kita akan kembali dulu Bahwa Apa sih Perlunya kita membahas Tentang tema Kehidupan Setelah kematian Ibarat Kalau orang Mau pergi ke suatu tempat Dan kemudian Kita belum tahu Tentang tempat tersebut Pasti orang Yang akan berpergian Akan mengalami Rasa khawatir Biasanya Akan mengalami rasa Mungkin ketakutan yang ada Contoh misal Kita mau pergi ke Lombok misalnya Tapi kita belum pernah ke Lombok Kita nanti Harus cari tahu dulu Kesana itu Mau naik apa Kemudian nanti Nginapnya dimana Jauh gak hotelnya Jauh gak hotelnya dari bandara Tempat kemudian Kita nginap itu Bagaimana situasinya Bagaimana Kemudian lingkungannya Kan kita menerka-nerka Apabila kita tidak paham Nah mengenai Kehidupan setelah kematian Tentunya Ini belum ada yang paham Kecuali Allah dan Rasulnya Karena Rasul Sallallahu alaihi wasallam Diberikan ilmu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana ilmu ini pun Kemudian hari ini Insya Allah Kan kita seram Yang mana ilmu ini pun Kemudian hari ini Akan coba kita bedah Satu persatu Bahwa Ada alam Yang bernama Barzakh Barzakh ini adalah Alam penantian Barzakh ini Bukan permulaan akhirat Bukan Karena permulaan akhirat itu Nanti akan ada Di Mahsyar Itu baru permulaannya Ada alam penantian Dimana alam ini In between gitu Di antara Antara alam dunia Dimana kita hidup sekarang Dan belum masuk Ke alam akhirat Ini ada namanya Barzakh Dimana di barzakh ini pun Kita akan mengalami Hal-hal Yang kemudian akan Dialami seluruh umat manusia Akan dialami Tapi Pastinya berbeda Apa yang berbeda Nanti kita bahas Satu persatu Pelan-pelan ini Jangan langsung Lompat kesana dulu Jangan langsung Lompat Kayaknya wajahnya tegang Semua ini Kalau bahas-bahas Santai dulu saja Gak apa-apa Kalau tegang itu Karena kita belum paham Kalau sudah paham Nanti kita paham Oh Apa sih yang perlu Kita persiapkan Ngapain aja ya Nanti kita disana Kira-kira teman-teman kita siapa saja ya disana Karena kalau kita berbicara tentang hal yang gaib Kita harus ada dalil yang pasti Jangan sampai dalil yang dipakai adalah dalil-dalil yang lemah Tidak boleh Tapi pada saat kita membaca dalil yang lemah Ini hanya takribul faham saja Untuk mendekatkan pemahaman kita saja Pemahaman Karena subhanallah Tidak akan ada yang bisa menggambarkan bagaimana barzah itu Mahsyar itu Itu dahsyatnya Pasti lebih dahsyat dari apa yang kita fikirkan Karena akal kita Fikiran kita Ini daya hayal kita Tidak akan sehebat apa yang Allah ciptakan Bahwa Ke Apa ya Namanya Kegentingannya Dan juga pemandangan yang menakjubkannya Pasti itu akan membuat kita terbelalap Kita yang beriman saja kepada Allah Nanti akan terbelalap Bagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ini seperti apa Subhanallah Jangankan di akhirat Di barzah saja Ini mereka pasti akan sudah merasakan Sakitnya Yang namanya siksaan Dan azab Allah Subhanallah Kalau di dunia ini Jangan biasakan kita Memakai kata-kata azab Karena azab itu adanya di akhirat nanti Pada saat di dunia ini Kita kemudian ditegur oleh Allah Itu Allah meluruskan kita Meluruskan Azab Allah di dunia Ya ada azab yang Allah turunkan di dunia Cuma satu Pada saat kita durhaka terhadap orang tua kita Itu Allah segerakan di dunia Nanti di akhirat menunggu yang lebih dasyat dan lebih pedih lagi Subhanallah Nah sebelumnya Kalau mau masuk ke alam barzah Pasti ada muqaddimahnya Pasti ada prolognya kan Bahwa alam sebelum barzah adalah dunia Nah apa yang harus kita lewati pada saat kita ingin menuju barzah itu Tentunya Seseorang akan melewati yang namanya Sakartul Maut Ini Sakartul Maut ini dasyat sekali Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat menghadapi Sakartul Maut Itu merasakan sakitnya Sehingga Rasulullah pun menasihati putrinya Ya Fatimah binti Muhammad Anji anfusaki minan nar Fa inna abaki layugni anki syaihan Wahai Fatimah binti Muhammad Jagalah dirimu dari api neraka Karena sesungguhnya ayahmu Tidak bisa menolongmu barang sedikit saja Sedikit Gak bisa Jadi engkau harus menolong dirimu sendiri Masya Allah Padahal pastinya Rasulullah bisa memberikan syafaat Kan begitu ya Namun Rasulullah kepada putrinya pun mengingatkan Kepada putrinya Bahwa siapkan dirimu Jaga dirimu dari api neraka Fa inna abaki layugni anki syaihan Kata Rasulullah Subhanallah Bagaimana dengan kita ini Yang namanya Sakartul Maut pun Rasulullah merasakan ada sakit yang Rasulullah rasakan Pada saat itu malaikat mengatakan Apa yang kau rasakan ini satu Namun umatmu akan merasakan 99 Subhanallah Dari misalnya dari 90 atau 100 level itu Kalau kita bilang sakit itu ada 100 level ya Maka kesakitan yang Rasulullah alami Pada saat Sakartul Maut itu level pertama Sementara umatmu Kita itu maksudnya Akan menghadapi 99 Level 99 sakitnya Namun apa yang dikatakan Rasulullah s.a.w. Boleh gak kalau dibalik Biarkan aku yang menanggung sakit 99 Namun umatku hanya merasakan satunya Masya Allah Rasulullah Sakartul Maut ingat kita Kita masih hidup Jarang kayaknya salawat kepada Rasulullah s.a.w. Kita bahkan masih hidup Tidak ingin mengenal Rasul s.a.w. Tapi pada saat wafat Mau mendapatkan syafaat dari beliau Kira-kira nyambung gak itu Kira-kira nanti diberikan syafaat gak oleh Rasulullah Bagaimana Rasulullah s.a.w. bisa mengenal kita Sementara jarang sekali lisan kita ini Kemudian bersolawat kepada beliau Terutama nanti di hari Jumat Dimana bersolawat di hari Jumat itu Ditampakkan langsung kepada Rasul s.a.w. Ditampakkan langsung Bagaimana usaha ditampakannya Kayak kita aja sekarang Misalnya mau ketemu sama teman-teman Yang di luar negeri Yang dimana-mana Tapi lewat Apa namanya Lewat aplikasi itu kan Bisa video call dan lain-lain Itu kelihatan gak Kelihatan Kalau manusia saja dapat membuat teknologi seperti itu Bagaimana dengan Allah Maka Allah akan tampakkan Dan kita harus yakin Dengan apa yang dikatakan oleh Rasul s.a.w. Bersolawatlah kepada aku di hari Jumat Karena sesungguhnya salawat di hari Jumat itu Ditampakkan kepada aku Kata Rasulullah Ditampakkan Masya Allah Sambil sekarang Sambil mendengarkan Gak apa-apa Bersolawat lisan ini kepada Rasul s.a.w. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Dan seterusnya Karena salawat yang paling baik adalah Salawat Ibrahimiyah itu Ibrahimiyah Sampai-sampai salawat itu dilekatkan kepada salat kita kan Pada saat tahiyah terakhir itu Kita bersolawat Tidak hanya pada Rasul s.a.w. Tapi ada Nabi Ibrahim di sana Karena apa yang kita Jalani sekarang Bagian dari Milahnya Ibrahim A.s. Bagian dari Garis dari Agama lurus Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim A.s. Ini dia Nah Pada saat Sakratul Maud pun Subhanallah Saya agak lompat-lompat sedikit Gak apa-apa Saya ambil cuplikan-cuplikan Untuk kemudian Menguatkan diri kita Dan memberikan peringatan kepada diri kita Sekelas Jibril A.s. Jibril Kira-kira Jibril itu pernah berbuat dosa gak? Ya sunallah Hema amarhum Kan begitu kan? Jibril itu gak pernah maksiat Gak pernah nyamai Jibril itu Tidak melakukan perintah Allah Malaikat itu semuanya takwa Malaikat tidak diciptakan dengan nafsu Yang ada takwa saja malaikat itu Dan tidak pernah malaikat itu Bermaksiat kepada Allah Minta roh fatah ini Sekejap mata juga gak pernah Tapi lihat pada saat Allah Perintahkan kepada malaikul maut Untuk mencabut nyawa Jibril Ya malaikul maut Uqbudur Jibril Cabut Rohnya Jibril Tarik rohnya Jibril Apa yang kemudian Jibril lakukan? Subhanallah Jibril dalam posisi Bersujud di hadapan arsnya Allah Kemudian Jibril berdoa kepada Allah Rabbi Hawin alaya fi sakaratil maut Ya Allah Tolong mudahkan sakaratil mautku Ya Allah Tolong mudahkan Tolong mudahkan Jibril gak pernah dosa Ngerasain sakaratil maut Kita dikit-dikit Subhanallah Itu dia Dikit-dikit dosa Kadang-kadang dosanya gak sadar Lihat gajian ini Kita lihat dari mana itu biasanya Undangan gajian Instagram Lihat undangan gajiannya gak apa-apa Abis itunya lihat yang apa itu Iya kadang-kadang turun lagi Turun lagi Turun lagi Udah bosen lihat feed kita Search kan Cerek Mulai di search itu Yang muncul kira-kira ada yang aneh-aneh gak? Ada Diklik gak kadang-kadang yang aneh-aneh itu? Jujur itu namanya ya Diklik kadang-kadang Diklik Ada orang joget-joget Ngapain ini orang joget-joget? Diklik Karena pengen tahunya kita Jangan-jangan pas Ramadan juga kejadian begitu Sambil nunggu buka puasa Sangat lihat-lihat Instagram Dilihat, dilihat, dilihat Ada orang joget-joget Komentar kita Orang ngapain Orang ngapain joget-joget di bulan Ramadan Gak beres ini Tapi kita lihat Ini gak ada kerjaan ini orang Antum lebih gak ada kerjaan Puasa-puasa Lihat orang joget-joget Subhanallah Ini dia Sementara Jibril dicabut nyawa Dalam keadaan Sujud di hadapan arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Yang namanya orang menghadapi Sekartul maut Atau orang pada saat menghadapi kematian Itu ada tiga Ada tiga jenis-jenis Atau golongan orang yang menghadapi kematian Yang pertama Adalah Golongan orang-orang yang kafir Yang memandang remeh kematian itu Dia pandang remeh Bukan karena dia berani Bukan Karena dia tidak paham Apa yang menunggu dirinya Pada saat nanti Sudah dicabut nyawanya Sekarang kita lihat Banyak acara-acara juga Ada acara-acara Yang menggagas olahraga ekstrim itu kan Panjat tebing Panjat tebingnya betul-betul tebing disana Gak pakai pengaman sama sekali Itu kan namanya olahraga menantang maut Katanya begitu Itu ekstrim Sementara manjatnya itu Kira-kira bajunya syarii apa enggak itu Gak Pasti olahraga kelihatan Jangankan wanita Laki-laki pun seperti itu kan Pasti dengan celananya Celana di atas Dengkul itu Dengan pakaian-pakaian seperti itu Olahraga terlihat Bisa jadi sholat tertinggal Dan lain-lain Tapi kemudian Dia memandang remeh kematian Dipandang remeh kematian Karena dia tidak paham Apa yang menunggu dia nanti disana Ini yang pertama Ada orang-orang yang santai saja Dalam rangka dia menghadapi kematiannya itu Karena Karena dia tidak beriman kepada Allah SWT Ini yang pertama Yang kedua Ada orang-orang Yang berputus asa Di dalam menjalani kehidupan ini Sehingga mereka mengira Bahwa dengan bunuh diri itu Itu mereka bisa lepas dari permasalahan Mereka kira bunuh diri itu Akan Akan menyelesaikan permasalahan mereka di dunia Karena mereka tidak paham Bahwa nanti bagaimana itu Dalam hadis Rasulullah SAW Orang yang bunuh diri Nanti akan dibangkitkan Bahkan hukuman di dalam nerakanya Dia akan mengulangi cara dia berbunuh diri itu Jadi berulang-ulang Dia bunuh dengan pisau Maka dia akan tusuk terus menerus Nanti dengan pisau itu Dia gantung diri Dia akan gantung dirinya terus menerus Dia lompat dari tebing Dia akan lompat dari tebing terus menerus Bayangkan Bahwa mereka tidak paham Mereka pikir Dengan lewat dari dunia ini Beres urusan mereka Kita lihat Ada satu negara Namanya negara Jepang Tau kan negara Jepang Tau lah Pernah dijajah kita itu Dan di Jepang ini Itu angka bunuh diri tertinggi Itu paling banyak di Jepang Kadang-kadang Alasannya gak masuk akal Untuk mereka bunuh diri Karena pernah ada rekan ustad Yang dikirim ke sana Tiba-tiba lagi jalan-jalan Di daerah Gunma namanya Gunma ini daerah Jepang bagian barat Di Jepang bagian barat ini Ada satu taman khusus Yang dibuat oleh pemerintah Jepang Itu suicide forest namanya Taman atau hutan khusus Untuk bunuh diri Jadi kata orang Jepang Kalau mau bunuh diri Jangan di jalanan Ganggu orang jalan Kalau mau bunuh diri Tuh di taman itu aja Luar biasa itu Saking disiplinnya Orang Jepang itu Sampai bunuh diri Ada tamannya Dan yang lebih dasyat lagi Saking disiplinnya Itu waktu bunuh dirinya Ditentukan Bunuh diri Jam 9 Sampai jam 12 siang 9 pagi Sampai jam 12 siang Kalau antum datang Jam 9 kurang 5 menit Itu harus nunggu dulu Kepagian bunuh dirinya Gak bisa Kalau datang jam 12 lewat 3 menit Maka mohon maaf Antum terlambat bunuh dirinya Silahkan besok kembali lagi Ini Jepang itu Nah Pemda Gunma itu Karena Gunma merupakan Daerah yang angka bunuh dirinya Tertinggi di Jepang Itu kemudian membuat taman ini Dan menentukan waktu-waktunya Sehingga pada saat ada ustad ini Sedang berjalan-jalan dengan asistennya Bertemu dengan seorang bapak-bapak Itu lagi ngantri Dia nunggu sambil lihat jam Ngantri mau bunuh diri Ustadznya nanya Ini bapak-bapak mau ngapain Kok gak masuk aja Belum waktunya ustad Kasah asistennya Belum waktunya apa Untuk bunuh diri Astagfirullah Kok gak ditahan Kok gak dicegah Gak bisa ustad Ini memang tempat mereka bunuh diri Kalau mau bunuh diri Ya disini Tapi yang namanya ustad Pastinya ingin Pengen tahu apa sih Sebabnya dia mau bunuh diri Dan kalau bisa dicegahkan Begitu ya Akhirnya ustad ini Menghampiri bapak-bapak itu Dan mengatakan Pak Bapak mau ngapain Mau bunuh diri Bapak juga Enggak katanya Enggak Saya gak kepikiran mau bunuh diri Saya cuma nanya Antu mau ngapain Mau bunuh diri Oh begitu Apa yang menyebabkan Apa yang menyebabkan Antu mau bunuh diri Kalau saya cerita kepada bapak Saya khawatir Nanti terlambat Kan ini sebentar lagi Taman ini mau buka Dan pikiran saya sudah Sudah tidak bisa berpikir Kecuali inilah jalan keluarnya Baik Kata ustad tersebut Gimana kalau begini Bapak cerita dengan saya Waktu keterlambatan bapak nanti Kalau terlambat Misalnya setengah jam Satu jam Saya akan gantikan Dengan sejumlah uang Di Jepang itu Itu orangnya Hemat-hemat Kalau ada seseorang Yang menawarkan uang Kepada dirinya Itu penghormatan itu Orang mau bunuh diri Tinggal ngitung menit aja Perkara denger uang Melek Bapak-bapak ini bilang Mau berapa kira-kira Akhirnya terjadi negosiasi Deal Dan lihat Ada kaedah Kaedah pertama Yang dilakukan oleh ustad ini Dia kemudian mengatakan Pak baik Tapi Bapak menceritakan Bapak mau bunuh diri Kenapa Jangan disini ya Gak nyaman tempatnya Lebih baik di tempat saya saja Kaedah pertama Kalau ada orang Atau teman Atau saudara Yang dia masih Nguprak di lingkungan yang buruk Kalau kita ingin menyelamatkannya Maka tarik dari lingkungan itu Tarik dulu Bayangkan Kalau misalnya Bapak itu cerita Tentang ingin bunuh dirinya Di lokasi itu Dia kan sewaktu-waktu Bisa melihat ke tempat itu Lagi Lagi cerita Lagi asik-asik Bisa dia putus itu Karena apa Dia ingin bunuh diri Teringat terus Maka tarik Jauh dari tempat itu Dan ustad ini Mengajak bapak tersebut Untuk Untuk cerita di masjidnya Jadi dibawa Di masjid gunma itu Dimana ustad tersebut Menjadi imam besar Di sana Dibawa ke masjid Sebelum dia cerita Ustad ini mengulur waktu Ustad ini mengatakan Pak sebentar ya Saya izin sholat dulu Karena waktu duha sudah masuk Saya sholat dulu Bapak tolong tunggu sebentar Oh silahkan Mau ibadah silahkan Gak lama kok Bapak ini nunggu Sambil ibadah Selesai sholat Melakukan duha Kemudian Ustad ini Ternyata Ada jadwal mengajar Kodarullah Murid-murid sudah datang Beliau mau ngajar Lagi-lagi beliau mengatakan Pak maaf ya Saya kayaknya Mesti mengajar dulu Ternyata murid-murid Saya sudah datang Oh gak apa-apa Kata bapak itu Silahkan ngajar dulu saja Dalam hati dia Mungkin lumayan Makin nambah jamnya Kan makin banyak uangnya itu Kayak argo saja kan Jadi silahkan Pada saat ustad ini Sedang mengajar Bapak-bapak itu mendengarkan Apa yang diajarkan 10 menit mendengarkan Bapak-bapak ini Kemudian tidur Wajar Orang Jepang Gak pernah dengar kajian Kita aja yang biasa Dengar kajian Iya Itu dia ya Masya Allah Apalagi di bawah AC Depan kipas angin Sangit Subhanallah Bisa nyender Wallahu'alam Udah Itu enak banget nikmat Karena Malaikat-malaikat berkumpul kan Di tempat kajian itu Malaikat ngumpul Ada yang niup aja Langsung Bisa tidur Nah Pada saat itu kemudian Bapak itu 10 menit tidur Wajar Orang Jepang Selesai mengajar Ustadz ini tidak langsung membangunkannya Udah biarin Biarin katanya Biarin dia nanti Biar bangun sendiri Mudah-mudahan bangunnya Sudah lewat waktu bunuh diri Bisa difahamin ya Dan betul Ternyata Benar Bapak itu Bangun sekitar jam 2 lewat Terlihatlah Capek sekali Pas bangun kaget Ih Jam berapa ini Dimana saya ini Bangun tiba-tiba di masjid Kan tempat yang asing itu Kita saja kadang-kadang begitu ya Bangun tempat yang asing Kita harus perlu Sepersikian detik itu Untuk Untuk menerka-nerka Oh saya lagi disini Lagi disini Nah Bapak ini menatap Wajah Ustadz yang sedang duduk disana Dia lihat Oh Ingat saya Oh saya di tempat dia ini Katanya Dihampiri oleh Ustadz tersebut Pak Sudah bangun Sudah Maaf ya Tadi saya lihat Bapak Itu tidur enak sekali Saya tidak mau membangunkan Tidak Bapak Ini Saya sudah siapkan uang Untuk menggantikan Waktu Bapak Kan Bapak tadi Mau bunuh diri Sekarang udah jam 2 lewat Terlambat bunuh dirinya Saya sudah siapkan ini Uang untuk gantinya Apa kata Bapak itu Simpan saja uangmu Aku kan gak jadi bunuh diri Beda sama orang kita ya Kalau kita set Sini dulu uangnya Taruh Mau bunuh diri besok Aku mahangke lah Pokoknya begitu kan Gimana nanti Nah ini pada saat Kemudian Bapak itu mengatakan Saya gak jadi bunuh diri Simpan saja uangmu Kenapa gak jadi bunuh diri Kenapa Bapak ingin bunuh diri Kan saya tadi mau cerita Tapi Anda mengajar dulu Ibadah dulu Akhirnya saya ketiduran Iya betul Kata Ustadz tersebut Nah sekarang tolong ceritakan kepada saya Kenapa Bapak mau bunuh diri Saya itu tadi Kepikiran mau bunuh diri Karena sudah tiga hari Saya gak bisa tidur Tiga hari gak bisa tidur Bunuh diri Di Indonesia kita banyak Yang model begadang begitu Gak kepikiran Iya kan Mau sayat-sayat aja Gak kepikiran Apalagi bunuh diri Gak kepikiran Tapi Bapak ini ternyata lihat Saya gak bisa tidur Saya gak bisa tidur tiga hari Gara-gara gak bisa tidur tiga hari Satu Saya berantem sama istri Saya biasanya gak pernah marah-marah Seperti itu Ini saya marah luar biasa Saya gagal menjadi suami yang baik Yang kedua Yang kedua Saya itu mukul anak saya Padahal selama ini Saya tidak pernah memukul anak saya Tapi gara-gara gak bisa tidur Emosi saya naik Pukul anak saya Saya tidak bisa menjadi Bapak yang baik Yang ketiga Saya di kantor Sudah digaji dengan baik Oleh perusahaan Tapi saya gak bisa kerja dengan baik Gak bisa berpikir dengan baik Maka malu saya Malu Saya gagal menjadi karyawan yang baik Subhanallah Bayangkan Gara-gara tiga ini Gak bisa menjadi yang baik Lebih baik saya bunuh diri saja Itu lebih terhormat bagi saya Bayangkan Kita disini mungkin ada Bapak Yang mau punya mukul anaknya Gak kepikiran mau bunuh diri Kalau bisa dia aja duluan Kan begitu kan Subhanallah Ini dia Di Jepang Ternyata banyak orang-orang model seperti ini Dan angka bunuh diri di Jepang itu tertinggi di dunia Setahun 33 ribu orang 33 ribu orang setahun Berarti kalau misalnya Satu tahun 330 hari Biar gampang ngitungnya Berarti perharinya berapa itu angka bunuh diri Pagi-pagi suruh ngitung lagi 33 ribu Bagi 330 Berapa itu Seratus Bener ya Bener gak Betul ya Iya betul Seratus aja Jadi bingung itu jenian Seratus orang per hari bunuh diri Bayangin Kalau disini Kalau di Indonesia Ada orang keserempet aja Macetnya panjang Pak Apalagi ada bunuh diri Seratus orang Itu bisa gak kerja orang-orang kayaknya Ini bayangkan Karena memikirkan ini Maka pemerintah Jepang mengatakan Kalau mau bunuh diri Tuh di taman itu saja Nih ada Hutan ini saja Suicide forest Disitu silahkan Mau bunuh diri Yang penting Jangan Jangan pabalatak gitu ya Apa pabalatak itu Jangan Ngapiak gitulah Kalau gue Mertahunya Jangan sembarangan Jangan sembarangan Jangan geletakan Kalau mau Ya disana itu Subhanallah Ini dia Jadi yang kedua Ada orang-orang yang memandang kematian itu Sebagai jalan keluar Dia putus asa Dia bunuh diri Dia fikir Setelah itu aman Padahal lihat Dia akan kembali mengulangi Bunuh dirinya itu di dalam neraka Ini yang kedua Dan yang ketiga Yang ketiga Adalah Orang-orang yang beriman Dalam menghadapi kematian Orang-orang yang beriman Insyaallah Kita semua termasuk Orang-orang yang beriman Amin Orang-orang beriman Menghadapi kematian itu Dengan dua Yang pertama Dengan rojak Yang kedua Dengan khauf Ada berharap Tapi ada juga ketakutan Namun harapannya Jauh lebih besar Dari ketakutannya Kenapa Wajar Kita saja Misalnya lagi sakit gigi Mau ke dokter gigi Jalan ke dokter gigi Itu rasa ketakutannya ada itu Ya Dokter gigi itu Memang yang paling menyeramkan Daripada dokter-dokter yang lain Karena diketrek-ketrek Kalau udah sakit gigi itu Kan paling dasyat itu Ya Sakit gigi sedikit aja Aduh Gak bisa dengar suara Gak bisa dengar macem-macem Senut Kayaknya dari ujung rambut Sampai ujung kaki Sakit semua Apalagi mau ke dokternya Subhanallah Dari berangkat itu saja Bau Dokter gigi itu Sudah kecium kayaknya Yang biasa ke dokter gigi Yang trauma Kesana itu Pak Hamil Saya dulu Langganan dari kecil ke dokter gigi Pasang behel lah Pasang apalah Padahal belum ada behel dulu itu Jadi yang masih yang kawat Yang diketrek Begitu kan Karena saya punya sodara dokter gigi Ya udah Saya jadi tempat ininya dia lah Kira-kira begitu Jadi trauma Kalau sama dokter gigi itu Nah Ada orang yang berharap Ada juga yang takut Namun rasa harapannya ini Jauh lebih besar Kenapa Dia yakin dia beriman Allah akan memberikan janji-janji Allah Terhadap orang-orang beriman Pertanyaannya Kemudian bagaimana Orang-orang ini pada saat masuk Kedalam alam barzah Ini dia Dalam suatu hadis Hadis yang cukup panjang Dari Samar ibn Jundum Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat setiap melakukan sholat Selesai melakukan sholat Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu berbalik dan menghadap jemaah Para sahabat Dan Rasulullah pasti mengatakan Bahwa apa Aro'ahadukum al-barihat ru'iyah Kata Rasulullah Ada gak kalian yang bermimpi tadi malam Bermimpi tadi malam Ada gak Kemudian para sahabat Pasti langsung akan menghancurkan tangannya Apabila ada mimpinya Ana ya Rasulullah Ana ya Rasulullah Aku ya Rasulullah Aku ya Rasulullah Kemudian apa mimpinya Diceritakan mimpinya Dan ditakwil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi bukan hanya Nabi Yusuf Alaihi Wasallam Yang bisa mentakwil mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pun bisa mentakwil mimpi Pada saat itu Kemudian suatu saat Pada saat selesai melakukan sholat Rasulullah menghadap kepada sahabat Rasulullah tidak mengatakan Siapa yang bermimpi semalam tidak Tapi Rasulullah mengatakan Sesungguhnya Akulah yang bermimpi semalam Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bermimpi Dan mimpinya Nabi dan Rasul Beda dengan mimpi kita Mimpi Nabi dan Rasul Itu hak Pasti kejadian Contoh kayak Nabi Ibrahim Ya Bunaya Wahai Anaku Sayang Kan begitu kan Mengatakan kepada Nabi Ismail Sungguhnya aku bermimpi semalam Mimpi untuk menyembeli dirimu Allah perintahkan menyembeli dirimu Bagaimana pendapatmu Lihat Cara Nabi dan Rasul Berinteraksi dengan putranya Dengan anaknya Ini di dalam Quran Berarti secara implisit Ada nilai tarbiah Ada nilai pendidikan Yang bisa kita serap disana Bahwa Pada saat anak sudah mulai besar Usianya remaja Itu jangan perintah Yang kita sematkan Namun diskusi Lihat Nabi Ibrahim Nabi dan Rasul Punya anak satu-satunya Waktu itu Nabi Ismail A.S 13 tahun Tidak ketemu Sekalinya ketemu Masya Allah Allah perintahkan untuk Disembeli Nabi Ibrahim bisa aja Panggil anaknya Wahai Ismail Ta'an Sini Datang Kenapa ya Ayahku Sembeli dulu Bisa saja Beliau langsung mengatakan Seperti itu Kan Nabi Begitu ya Tapi tidak Apa kata Nabi Ibrahim Sungguhnya aku bermimpi semalam Allah perintahkan Untuk menyembelimu Bagaimana pendapatmu Diskusi disana Apa jawab Nabi Ismail A.S Masya Allah Ya abadi Wahai ayahku If'al Langsung Kerjakan langsung Langsung Matu Umar Jangan ditunggu lagi Udah langsung aja Kalau memang ini Allah perintahkan Langsung Masya Allah Anak yang soleh Begitu Coba tiba-tiba Ayah kita panggil Nak sini Potong dulu lehernya Error Jangan sekarang begitu Error berarti kan Kita kembali lagi Rasulullah A.S Kemudian mengatakan Akulah yang bermimpi Aku yang bermimpi Semalam Apa mimpinya Ada dua malaikat Dua malaikat ini Menghampiri Rasulullah A.S Dan kemudian Mengajaknya berjalan Jalan Pada saat berjalan Ada pemandangan pertama Yang disaksikan oleh Rasulullah A.S Ada seorang yang sedang Dalam keadaan tiduran Laki-laki Dalam keadaan tiduran Sementara ada Satu orang lagi Berdiri di atas Kepalanya Memegang batu yang besar Dan kemudian Tiba-tiba Batu yang besar ini Dihantamkan ke kepala Yang sedang terbaring Pecah kepalanya Menggelinding batunya Kemudian laki-laki Yang menghantamkan itu Mengambil lagi batu tersebut Kembali kepada orang Yang terbaring Sudah utuh lagi kepalanya Kemudian dihantamkan Kembali sampai pecah Terus berulang Seperti itu Rasulullah kaget Mahada Kata Rasulullah Apa ini Apa ini Kok mengerikan sekali Pemandangannya Intelik Jalan Kata malaikat Jalan Gak usah tanya dulu Jalan aja dulu Itu pemandangan pertama Yang kedua Tiba-tiba Rasulullah Menyaksikan pemandangan Ada seorang Dalam keadaan duduk Dalam keadaan duduk Tiba-tiba ada kolop Kolop itu apa ya Kayak mata pancing itu Mata pancing Tapi yang Bukan satu Yang beberapa itu Begitu ya Pernah lihat film perang zaman dulu Kalau misalnya Kalau misalnya Mau naik ke benteng Itu kan Itu apa itu namanya Jangkar pak Nah itu dia Tadi jangkar aja Nggak kepikiran Itu ya Jangkar Nah jangkar Tiba-tiba Dia lagi duduk Tiba-tiba jangkar ini Cret datang Menghantam bibirnya Merobek sebelah kanan ini Sampai ke belakang Habis sebelah sini Naik ke hidung Datang lagi Crek Dirobek sampai ke belakang Kemudian datang lagi Matanya dihantam Dirobek sampai ke belakang Hancur yang sebelah kanan Pindah ke kiri Cepret Satu Dua Tiga Terus Seperti itu Mahaga Kata Rasulullah Apa itu Kok mengerikan sekali Pemandangannya Intaliki Jalan Kata malaikat Jalan Pada saat dia berjalan kembali Subhanallah Pemandangan ketiga Rasulullah apa Ro'ayta kata Nur Kata Rasulullah Rasulullah melihat Ada Ada sebuah tungku yang besar Pada saat diintip Kedalamnya Tungku tersebut Di dalamnya Banyak sekali Laki-laki dan wanita Dalam keadaan Tanpa busana Tanpa busana Dan pada saat api itu Menyala ke atas Laki-laki dan wanita Yang banyak ini Berebutan Rebutan mau Mau naik ke atas Tungku itu Tapi mereka terpleset lagi Terpleset lagi Dan termakan oleh api tersebut Kaget Rasulullah Mahaga Apa ini Kata Rasulullah Intaliki Jalan Pada saat berjalan kembali Pemandangan keberapa sekarang Empat Tolong dihafalin ya Takut lupa saya Kempat Pada saat pemandangan keempat ini Rasulullah melihat Ada sebuah Kayak kolam Atau semi danau lah Begitu Dimana kolam itu Ternyata Darah dan nanah Dan ada orang yang sedang Berenang Dari Dari tepian sini Ketepian yang satunya Berenang Kayak buaya Berenang gitu Sereet Sampai di ujung Orang tersebut Membuka mulutnya Lebar-lebar Dan kemudian Dimasukkan batu-batu Kedalam mulutnya Dimasukkan Masukkan 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 Sampai dia ingin muntah Dan kemudian Dia berenang lagi Menghindari tersebut Hal tersebut Dihindari Sampai di ujung yang sana Muncul lagi orang Memasukkan batu-batu lagi Kemulutnya Dia terus Seperti itu Kaget Rasulullah Apa ini Kok begitu Menegangkan Ini apa Jalan Kata malaikat Jalan Pada saat berjalan Sampai kepada Pemandangan kelima Pemandang kelima ini Agak menunjukkan hati Karena Rasulullah Masuk ke dalam Suatu taman yang indah Luar biasa Dan Rasulullah Mendapatkan Ada seorang yang Tinggi sekali Tinggi sekali Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Aku tidak bisa Melihat wajahnya Sangking Sangking tingginya Tapi kemudian Rasulullah mendapati Ada Ada banyak Wildan Wildan itu Bidadara-bidadara itu Yang kecil-kecil itu ya Itu berlari-lari Di sekeliling orang tersebut Menhala Kata Rasulullah Siapa dia ini Ini siapa Lagi-lagi Malaikat mengatakan Intaliki Jalan 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 kembali Rasulullah Pada saat berjalan Kemudian Rasulullah Menghadapi Satu pemandangan Kembali Rasulullah melihat Ada kobaran api Dan di tengah kobaran api Itu ada Sesuatu orang Ada seseorang Yang wajahnya Begitu bengisnya Gak pernah Rasulullah melihat Wajah sebengis itu Orang ini sibuk Menarik ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Sibuk Ditarik Ditarik Siapa itu Kata Rasulullah Jalan Kata Malaikat Jalan Pemandangan ke Enam Kemudian Pemandangan ketujuh Rasulullah melihat Ada seseorang Yang wajahnya tampan Namun Pada saat orang ini Menoleh Ternyata Sebelah wajahnya itu Hancur Jadi sebelah Bagus Sebelah Rusak Begitu Kaget Rasulullah Siapa dia itu Kenapa wajahnya begitu Jalan Kata Malaikat Intalik Intalik Baik Kami cukupkan dulu Perjalanannya sampai disini Ini hadis Ada beberapa hadis Yang kita himpun Menjadi satu Yang paling lengkap Ada di dalam hadis Samar Ibn Jundub Ibn Jundub Ini diambil Diambil Yang Yang menggambarkan Tentang keadaan Atau mimpi Rasulullah Pada saat Rasulullah Berjalan Diajak Malaikat Berjalan dalam mimpinya Sampai di ujung Kemudian Malaikat Mengatakan Sudah sampai Dan selesai Perjalanan kita Sampai disini dulu Apa itu tadi Baik Kata Malaikat Biar kami menjelaskan Apa yang kau alami Tadi ya Rasulullah Adalah perjalanan Di alam Barzah Perjalanan di alam Barzah Siapa orang pertama tadi Orang yang dihantam Batu kepalanya Hingga pecah itu Siapa dia itu Mereka Dia itu Mewakili orang-orang Yang suka Tertidur Di waktu sholat Subhanallah Biasa tidur Di waktu sholat Sholat apa itu biasanya Pengalaman kita Subuh Subuh Kalau gak subuh Isya Karena isya itu Kadang-kadang Waktunya Melenakan kita Waktunya panjang Kita anggap Pulang kantor Belum sempat sholat Di kantor Sampai di rumah Istri negur Ayah udah sholat Belum nih Bentar ya Lurusin kaki sedikit aja Lurusin kaki sedikit Badan lama-lama lurus juga Akhirnya istri bangunin lagi Ayah Belum sholat isya Sepertinya akan aku Akhirkan sholat isya Sekalian tahajud Masya Allah Niat mulia Baru merem sebentar Pas melek Tiba-tiba jam 8 pagi Isya bablas Tahajud Boroboro Subuh Dirapel sama duha Karena apa? Karena capeknya Nah ini Waktu-waktu sholat ini Hati-hati Pada saat kita Sengaja Kita tahu Bahwa kita sudah capek Belum melakukannya Tapi sengaja ah nanti Diundur 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 Dan tertidur Di waktu sholat Siap-siap Di alam barzah Akan berhadapan Dengan bentuk Siksaan yang model Seperti ini Nauzubillah Semba Nauzubillah Jangan sampai kita Masuk ke dalam hal itu Kemudian yang kedua Itu apa ya Rasulullah Apa-apa Wahai malaikat Kata Rasulullah Yang kedua itu apa? Pemandangan orang Yang sedang duduk Kemudian dihantam Oleh jangkar Sehingga robek wajahnya Orang itu Adalah Orang yang hobinya Berdusta pada saat hidup Sehingga Dusta yang disampaikannya itu Pada saat dia sampaikan Di belahan bumi ini Maka belahan bumi lain Mengetahuinya Kalau dulu kita dengar Hadis ini Kita bertanya-tanya Mana bisa Kita misalnya Bohong di Indonesia Kok tiba-tiba Arab Saudi dengar Tiba-tiba tahu Di New York itu Atau Afrika tahu Dulu mungkin gak kepikiran Tapi sekarang kejadian gak? Jadian Pada saat kita menebar hoax itu Yang baca kan seluruh dunia Bisa lihat Dia berbohong disani Disini Dia tebar hoax disini Disana akan membacanya Hitungannya detik Bukan menit lagi Cerak Cerak Langsung Subhanallah Orang-orang seperti ini Siap-siap Nanti Di alam barzah Akan menghadapi Jangkar yang menghantam Wajahnya Merobek mulutnya Ini yang kedua Yang ketiga Adalah pemandangan Dimana Ada tungku yang besar Dan ada laki-laki dan wanita Dalam keadaan Tanpa busana disana Siapa mereka ini? Yang ketiga Yang berenang yang keempat Setelah ini Gak apa-apalah Gak urut Yang ketiga Yang ketiga Siapa mereka itu? Kata Rasulullah Mereka adalah Orang-orang yang hobinya berzina Pada saat hidup di dunia Hobinya berzina Hati-hati Punya pasangan Selingkuh Belum menikah Menakukan seks Di luar nikah Kemarin lagi heboh Sampai tadi Saya ada yang DM juga Ustad Tolong nanti sampaikan Bagaimana batasan zina itu Sehingga kok boleh Zina di luar nikah Tapi hebat Ada tanggapan Ada seorang dokter Saya tidak sebut namanya Mengatakan Yang namanya desertasi itu Ada yang bagus Ada yang sampah Jadi jangan sampai Kemudian kita terlain Kita lihat dulu Niatnya apa Jelas-jelas Wala takrabu zina Kata Allah Janganlah mendekati Dekat aja Tidak boleh Kok ini boleh Yang penting Suka sama suka Subhanallah Ini memang zaman fitnah Zaman fitnah itu Seperti ini Yang dimunculkan Hal-hal yang seperti ini Dekatin tidak boleh Jangan-jangan Dia ada perfikiran Kalau dekat-dekat Tidak boleh Mendingan sekalian aja Subhanallah Ini pemikiran Ini pemikiran bagaimana Orang Dikatakan dokter Desertasi Pintar Tapi ingat Orang pintar Kadang-kadang Akalnya tertutup Karena akal Bukan Allah Letakkan di dalam otak Tidak Orang-orang barat Yang mengatakan Mind is in brain Yang namanya akal Adanya di otak Tidak Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-aklu fi sudur Yang namanya akal itu Adanya di dalam hati Akal itu Diciptakan dari cahaya Dan diletakkan di dalam Di dalam hati Lah kalau akalnya tertutup Maka pikirannya Tidak bisa berfungsi dengan baik Lihat ayat Qur'annya Khatamallahu Ala kulubihim Wa ala zami'him Wa ala absarihim gishawatu Walahu azabun azim Itu kata Allah kan Kenapa Allah tidak mengatakan Kalau aku tutup otaknya Kan tidak Pada saat Allah kunci hatinya Ditutup hatinya Dia punya pendengaran Tidak bisa dengar yang baik-baik Nasihat tidak bisa masuk Azan kedengaran Tapi tidak bergerak jiwanya Untuk sholat Wa fi adhanihim waqara Kata Allah Di telinganya ada sumbat Sumbat dosa-dosa Yang dia lakukan itu Yang menyumbatnya Kemudian apa Dia punya penglihatan Tidak bisa lihat yang baik-baik Tidak bisa Dia lihat Qur'an Tapi kemudian Dia terjemahkan Qur'an itu Dia tafsirkan menurut Hawa nafsunya Subhanallah Yang diambil Ayatnya dari surat Al-Mu'minun lagi Ila ala Azwajhim aumah Malakas aimanuhum Fa'innahum gairu malumin Katanya Subhanallah Kecuali terhadap Pasang-pasangannya Dan juga terhadap Hambasahaya Yang dia miliki Islam itu Hadir Malah membebaskan Perbudakan Iya kan Ini dikatakan Untuk apa Untuk orang-orang Yang dulunya memiliki Hambasahaya Orang-orang Tawanan perang itu Tapi kemudian Islam hadir Membebaskan Sehingga sekarang Masih ada gak Hambasahaya Gak ada Tapi kadang-kadang Bapak-bapak Pada saat mendengar hal ini Cari-cari celah pak Kadang-kadang Saya pengajian pernah itu Nanya Ustadz Berarti kepada Hambasahaya itu Boleh kan Ustadz Boleh pak Kalau ada Definisi Hambasahaya itu Kan yang dibawa Penguasaan kita kan Pengawasan kita kan Betul Salah satunya itu Berarti Suster Mbak dirumah Mbak saya Enak aja Saya bilang Itu mah karyawan Gak bisa Karena sekarang Sudah tidak ada Perbudakan Islam menghapuskan itu Menghapuskan perbudakan Subhanallah Makanya gak ada Kok kalimat ini Ayat ini Yang diambil Jadi dasar Pemikiran Subhanallah Mudah-mudahan Allah memberikan Hidayah kepada beliau Mudah-mudahan Allah kembalikan Ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Jangan sampai kita Mengkritik Tapi kita gak doain Ini gak boleh Kita tetap doakan Kan beliau mengaku Dirinya Islam Beriman juga kan Membaca Quran Bahkan mengupas Quran itu Maka kita doakan Mudah-mudahan Allah membuka Pintu hatinya Karena yang menjadi Dasar pemikirannya Tafsir Muhammad Syahrur Itu kalau Tafsir Muhammad Syahrur Subhanallah Emang di kampus itu Selalu jadi perdebatan Waduh rame Kalau udah bahas Tafsir beliau ini Tapi kita lagi bahas Alam Barzah Gak bahas beliau Kita balik lagi aja Kembali Tadi sampai dimana Iya Orang-orang yang ber Berzina Jelas Orang-orang yang berzina Bahkan Bahkan Di dalam surat Al-Mu'minun sendiri Allah katakan Kata Allah Barang siapa yang mengambil Jalan belakang Di antara itu Berarti kan dengan Seks bebas itu Lihat Kan harus ada pernikahan Kalau istri kan Pernikahan itu Tapi kalau ada yang Mengambil jalan Di belakang itu Seks bebas Perzinaan Perselingkuhan Maka lihat Kata Allah Allah samakan mereka itu Dengan orang-orang Yang melampaui batas Kata Allah Sesungguhnya dia melampaui batas Melampaui batas itu siapa Fir'aun itu melampaui batas itu Idhab ila fir'auna Innahu taga Kata Allah Pergilah engkau Kepada fir'aun Sungguhnya fir'aun Melampaui batas Ya kan Ila fir'auna Innahu taga Famanib taga Sama gak tuh Sama Masa kita disamakan Dengan fir'aun Iya Kalau sudah punya pasangan Dia masih memilih Perzinahan Dia sama ke fir'aun Kata Allah Subhanallah Ini dia Maka Azabnya pedih Bahkan DP-nya di Alambarza Itu pedih Alambarza itu baru Trailernya aja itu Belum actual movie-nya Belum itu Nanti di akhirat Lebih dahsyat Siksaannya dari itu Yang ketiga Yang keempat Pemandangannya Yang keempat adalah Ada kolam Dari nanah dan darah Dan ada orang yang Bernang disana Sampai di ujung Dimasukkan batu-batu Kedalam mulutnya Itu sampai penuh Siapa mereka itu Kata Rasulullah Mereka adalah Orang-orang Yang pada saat hidup Gemar Memakan riba Ini dia Kalau mereka Perlaku riba Maka siap-siap Di Alambarza Mereka akan Berenang Di aliran Nanah dan darah Dan kemudian Dimasukkan Kemulutnya Kedalam mulutnya Batu-batu Sehingga dia Ingin muntah Terus Seperti itu Yang keempat Yang kelima Yang kelima Siapa yang kelima itu Yang aku lihat Kata Rasulullah Tinggi sekali Sehingga aku tidak bisa Melihat wajahnya Siapa itu Karena memang kita nanti Kita nanti akan Dikembalikan Tubuh kita Seperti tubuh Kakek kita Adam 60 hasta Sekitar 30 meteran 30 Terus 1,6 1,7 meter Lebarnya Masya Allah Gagah ya Kenapa sekarang Unyil banget kita ya Makin banyak Kali manusianya Jadi mengerut Lama-lama Nanti gede Tinggi-tinggi Subhanallah Tapi ingat Hati-hati Pada saat tingginya 30 meter Kalau disiksa Yang merasakan Sakitnya 30 meter 30 meternya Lebih pedih gak itu Lebih pedih Kalau sekarang Disiksa Saya ini Yang tawadu Maksudnya Tawadu itu Gak terlalu tinggi Maksudnya Kalau di Tawadu itu Yang ngerasain sakit Dia cuma 1 meter 65 ini 165 Tapi kalau 30 meter 30-30 meternya Merasakan sakitnya Ini dia Subhanallah Siapa dia itu Kata Rasulullah Beliau adalah Beliau adalah Kakekmu Jadi nanti Bapaknya Para Wildan Di akhirat nanti Adalah Nabi Ibrahim Dia menjadi Bapaknya Para Wildan Yang kelima Yang keenam Siapa orang Yang bengis Ada di tengah Kobaran api Dan menarik Ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Siapa dia itu Dia adalah Zabaniyah Ada kan Zabaniyah Di dalam Quran itu Ya kan Surat apa itu Dari atas Kalau langsung Disitu Selesai Surat apa itu Al Al-Alaq Al-Alaq Maka akan ada Zabaniyah Zabaniyah Ini adalah Malaikat penjaga neraka Yang tugasnya Menarik orang-orang Kedalam neraka Dari pinggiran Ketengah Untuk disiksa Malaikat Zabaniyah Dari mulai Diciptakan Sampai nanti Itu gak pernah senyum Jadi jangan harap Orang yang masuk Neraka nanti Ada malaikat Yang senyum-senyum Kasian Ini karunya Gak mungkin Yang namanya Malaikat Langsung disikat Itu Pada saat Malaikat menghantam Si Kumwaya Natsif Takallah Malaikat tidak Merasakan Tangannya Pegel Gak ngerasain Kalau kita disiksa Di dunia Misal Masuk penjara Dipukulin Misalnya Yang mukulin Itu pasti Pegel tangannya Bisa dia Bengkak juga Ada capeknya Berhenti dulu Sebentar Begitu ya Kalau malaikat Nanti gak pake berhenti Disuruh hantam Hantam terus Terus Gak ada sakitnya Sampai Allah Perintahkan untuk berhenti Ini dia Nah malaikat Zabaniyah Gak pernah senyum Dari pertama kali Diciptakan Sampai terakhir Kecuali sekali Kapan Pada saat Melihat Rasul Sallallahu 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 Ya Kari Rasulullah Pada saat Isra Mi'raj Itu Salah satu Penglihatan Yang diperlihatkan Adalah Malaikat Zabaniyah Ternyata Malaikat Zabaniyah Melihat Rasulullah Kemudian Malaikat Zabaniyah Tersenyum Allahu Akhbar Gimana Kita menatap Wajah Rasulullah Nantinya Ya Allah Bagaimana Pada saat Kita menatap Wajah Allah Subhanahu Allah Kenikmatan Yang paling indah Itu bukan Surga Kenikmatan Paling indah Adalah Menatap Wajah Yang menciptakan Surga Nabi Yusuf Tampan Nabi Yusuf Sangking tampannya Rasulullah Mengatakan Yusuf Dan diriku Bagaikan Matahari Dengan rembulan Beda tipis Itu Dua-duanya Bersinar Tapi Kalau matahari Muncul Itu Tidak Pakai Tideng Aling-aling Matahari Muncul Gelap Langsung Terang Kan Semua Kan Cireng Nyeter Panasnya Cahayanya Dasyat Makanya Wanita Wanita Kalau menatap Wajah Nabi Yusuf Itu langsung Dasyat Cireng Begitu Bahkan Sebagian Riwayat Mengatakan Nabi Yusuf Kalau masuk Kedalam suatu Ruangan Maka Cahaya Wajahnya Itu Masuk Duluan Bayangin Ada topi Yang ada Senter Disini Seret Begitu kan Kita Masuk Buah Pak Pak Topi Itu Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nggak perlu Jalan aja Cahaya Wajahnya Sudah Masuk Duluan Memenuhi Ruangan Itu Seret Nabi Yusuf Pantas Imratul Aziz Lihat Nabi Yusuf Syahwatnya Meledak Ledak Langsung Sampai Dihina oleh Teman-temannya Melihat Begitu Aja Masa Mohon maaf Pembantu Saja Kok Tiba-tiba Langsung Nafsu Kata teman-temannya Eh kata dia Nggak tahu Coba Disiapkan Diundang seluruhnya Siapkan Meja-meja Disiapkan Pisau-pisau Disiapkan Buah-buahan Bawang Untuk dipotong Siap Siap Potong ya Potong Lagi potong Syuh Lewat Syuh Lewat Doang Seret Tangannya Tidak berasa Dipotong Berulang-ulang Allahu akbar Saking nyeternya Itu baru lewat Gimana kalau disuruh Assalamualaikum Pingsan Kayaknya Ini baru lewat Tangannya Motong Subhanallah Nah Rasulullah Mengatakan Aku dengan Yusuf Bagaikan matahari Dengan bulan Bulan itu Kalau muncul Terang gak Terang Tapi syahdu ya Syahdu Itu Rasulullah Begitu tuh Sahabat Kalau punya masalah Itu datang Mau mengadu Kepada Rasulullah Namun Pada saat Menatap Wajah Rasulullah Saja Masalahnya Hilang Masya Allah Sekarang Ustadz-Ustadz Beda Kan katanya Yang namanya Ulama Ustadz Itu kan penerus Para nabi kan Maka Main ke rumah Ustadz Menyampaikan Permasalahan Waktu datang Lihat wajah Ustadznya Lebih banyak masalah Kayaknya Ustadznya Ya ini Zaman sekarang Modelnya Begitu Memang beda Dengan para Nabi dan Rasul Yusuf Dengan ku Bagaikan matahari Dengan bulan Kata Rasulullah 50-50 25% 25% Karena apa Ada lagi yang Lebih tampan Lebih tampan Itu Nabi Adam Nabi Adam Diciptakan oleh Diciptakan oleh Allah Dengan tangan Allah langsung Allah kalau Menciptakan sesuatu Itu kun Faya kun Begitu ya Jadi Tapi khusus Salah satunya Adam Tidak menggunakan Kun Tapi Allah langsung Dengan tangannya Nggak usah dibandingin Tangan Allah Seperti apa Yang pasti tidak sama Dengan mahluknya Bayangkan Allah langsung Yang menciptakan Yang membentuk Kira-kira sempurna Nggak Masya Allah Nabi Adam Ketampanannya Dikabarkan 50% Ketampanan Laki-laki di dunia Itu ada di Nabi Adam 50% Nabi Muhammad Dengan Nabi Yusuf Matahari Dengan bulan Sama itu Kira-kira Nabi Yusuf 25% Nabi Muhammad 25% Abis dong 50% 25 25 Abis kan Abis Nah terus Sekarang yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantik itu Artis-artis Korea Dan lain-lain itu Bagaimana itu Nah itu dia Kalau kita pernah makan Rengginang Apa momogi Pernah nggak itu Ada sisa-sisanya Nah itu dia Sisa-sisa momogi itu Ketampanan-ketampanan Yang ada sekarang Jangan sombong Makanya kata Allah Ya Jangan berjalan Di muka bumi ini Dengan sombong Karena sesungguhnya Engkau tidak bisa Menembus bumi Dan tidak akan Pernah bisa menjulang Setinggi gunung Ini kadang-kadang Kita lihat kaca Subhanallah Kayaknya Angle saya Dari sini Angle saya Jadi mani Kalau difoto Begini Tukang foto Pindah ke sana Dia begitu juga Subhanallah Sombongan Nggak ada bedanya Sama iblis Pada saat iblis Disuruh untuk Sujud kepada Adam Iblis mengatakan Aku lebih baik Dari dia Ngapain Api Itu Suruh sujud Sama tanah Tapi bukan itu Permasalahannya Lihat Allah berfirman Di dalam surat Al-A'raf Kok kamu Nggak mau sujud Kata Allah Kan aku yang Memerintahkan Engkau untuk sujud Nah ini Jawaban iblis Maka jangan sampai Kita yang sudah Belajar agama Pada saat Menghadapi teman-teman Atau sahabat Atau saudara Yang mungkin Belum belajar agama Atau baru Minim agamanya Kemudian kita Mengatakan Aku lebih baik Dari dia Ah dia Ma'alin raka Kayaknya Kita nih Yang surga Jangan sampai Kita memposisikan diri kita Jauh lebih baik Dari orang lain Rasulullah Menasihati kita Pada saat bertemu Dengan orang Orang beriman lainnya Maka posisikan orang itu Jauh lebih baik Dari kita Dia nggak kelihatan Ini sholatnya Oh jangan-jangan Dia sembunyikan sholatnya Sebagaimana dia Menyembunyikan Aib-aibnya Kok dia nggak kelihatan Puasanya Jangan-jangan Dia yang paling pandai Menjaga puasanya Dia nggak kelihatan Ibadah ininya Oh jangan-jangan Dia ahli tahajud Dimana waktu saya tidur Dia malah Menyembah kepada Allah Sujud di hadapan Allah Dia lebih baik dari aku Ini dia Baik Kemudian yang terakhir Yang ketujuh Ini melebar kemana-mana Jadinya Yang ketujuh Adalah ada orang Yang wajahnya separuh tampan Separuh Kemudian hancur Siapa dia itu Kata Rasulullah Dia adalah orang Yang hobinya Taubat Kemudian kumat Taubat Kumat Taubat Kumat Tomat Haji Haji Tomat Pergi Haji Taubat Pulang-pulang Kumat Ini jadi Akan seperti itu Hati-hati Jangan sampai kita Seperti itu Walaupun kita tahu Allah itu Maha penerima taubat Allah itu Cinta kepada orang-orang Yang bertobat Tetapi ingat Jangan sampai kita Jadikan dalil ini Mumpung nih Allah penerima taubat Ini maksiat dulu sebentar Besok taubat lagi Nanti maksiat lagi Kan Allah penerima taubat Iya Kalau pas taubat Diterima Diambil nyawanya Lah kalau pas lagi maksiat Diambil nyawanya Bagaimana Ini dia Sementara kita taat saja Sama Allah Belum tentu surga Diberikan kepada kita Lah bagaimana Kemudian kita campur Kadang taubat Kadang maksiat Kadang taubat Kadang maksiat Yang dia lurus-lurus saja Belum tentu Amal ibadahnya Allah terima semua Apalagi yang ada maksiatnya Ini dia Subhanallah Nah maka Kemudian Rasulullah s.a.w.a.w. Menggambarkan Walaupun ini Tentunya Tidak lebih dasyat Dari apa yang akan Dialami nanti Namun ini Takribul faham Namanya Untuk mendekatkan Pemahaman kita Diberikan gambaran Agar kemudian Kita introspeksi Kita ini sekarang Apa yang udah Siap kita siapkan Untuk Untuk menghadapi Kematian Nanti Sakartul mautnya itu Apakah Sakartul maut Kita akan baik Atau tidak Nanti Nanti pada saat Di barzah itu Apakah kita selamat Dari azab kubur Atau tidak Karena pada saat Orang terkena Azab kubur Ini siap-siap Kesanannya akan Jauh lebih berat Tapi pada saat Orang itu Selamat dari Azab kubur Maka insyaallah Kesanannya pun Akan jauh lebih ringan Jauh lebih ringan Karena ada Orang-orang yang beriman Pada saat Dia dicabut Nyawanya Malaikat maut Akan datang Dengan wajah Yang paling baik Paling tampan Hadir menghampiri Orang-orang yang beriman Yang ingin dicabut Nyawanya Langsung mengambil Tempat di Di belakang Kalau kita lihat Bayi baru lahir Itu kan ada yang Apa itu ya Ubun-ubun itu ya Ada yang cenut-cenut Cenut-cenut Terlihat Dari situlah Roh ditiupkan Dan dari situlah Akan dicabut juga Makanya Malakul maut Nanti mengambil Posisinya disana Dan malakul maut Mengatakan Dan begitu ya Dicabut Surat apa itu Al Ahsan Al-Fajr Al-Fajr Ayat-ayat terakhir itu kan Wahai hamba-hambaku Wahai jiwa-jiwa yang tenang Kata Allah Keluar 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 Bergabunglah Dengan barisan Hamba-hambaku yang Salih Dan masuklah Engkau ke dalam Surgaku Masya Allah Jadi pada saat Dicabut Allah akan tampakkan Pemandangan surga Sehingga Ruh ini Ingin keluar sendiri Mudah Itu dia Sakit 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 Tetap Tidak ada yang namakan Sakratul mat Tidak sakit Sakit Rasulullah pun mengalami sakitnya Tapi Rasulullah Bedanya level 1 Kita level 99 Ini dia Pada saat dicabut itu Yang akan mengurangi sakit Ketika kita melihat ada pemandangan Surga Itu dia Kata Allah Ditampakkan pemandangannya Sehingga Ruh ini Ingin segera keluar Mudah Ditariknya Tapi bagi orang-orang Yang tidak beriman Malakul maut Akan datang Dalam bentuk Yang paling menyeramkan Dengan pakaian hitam-hitam Dan memukul Langsung Dari belakang Dari samping Dari depan Dipukul Wahai jiwa-jiwa yang kotor Keluar 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 Dipukul Dan jiwa ini Mengetahui Bahwa tempatnya Nanti diraka Dia tahan Inilah yang menyebabkan Sakit luar biasa Gak mau keluar Dihantam 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 Sehingga nanti Dia akan keluar Kadang-kadang keluar Dari pori-porinya ini Cerak-cerak Ibaratnya begini Kalau kita makan pisang Maka jiwa orang-orang Beriman pada saat dicabut Itu bagaikan Pisangnya dicabut Tapi kulitnya dikupas dulu Sret 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 Gampang gak ngambilnya? Gampang Nah orang-orang yang setengah-setengah Itu ibarat Pisang mau dimakan Mau dikeluarkan Tapi dipencet Dipaksa Akan keluar juga Tapi ada yang hancur gak? Ada Nah bagi orang-orang yang tidak beriman Ini bagaikan Pisang itu ditaruh di atas batu Kemudian diinjek Hancur semuanya Subhanallah Ini adalah gambaran Dari apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW Mengenai perjalanan kedua kita Yaitu di alam Barzah Ini dia Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan Untuk kajian kali ini Insya Allah nanti Pada saat pertemuan berikutnya Seperti yang pertemuan lalu Saya butuh laptop mungkin ya Sama infokus Untuk pertemuan selanjutnya Kita akan masuk ke padang mahsyar Sambil kemudian Saya akan tampilkan slide Dalil-dalil Dan juga Apa namanya Mulai dari Sarkaturul Maut gitu Sampai mahsyar Insya Allah Sudah siap semua Sebetulnya ada di handphone Tapi Nanti saya akan kirimkan Mungkin ke panitia Sehingga waktu pertemuan itu Langsung ditampilkan Langsung ditampilkan Begitu ya Baik Ini saja mungkin Pertemuan pada kali ini Apabila ada yang ingin ditanyakan Atau didiskusikan Mari kita diskusi bersama-sama Dan kita cari Solusinya bersama-sama Fadolimishkoro Gak Terima kasih Terima kasih